Teman-teman kita belajar matematika lagi ya Sekarang kita masuk materi kelas 7 ya Materi kelas 7 itu di semester 1 itu ada bilangan Pertama itu bilangan bulat ya Nah bilangan bulat itu apa sih? Nih udah saya tulis nih Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif Bilangan negatif dan bilangan nol gitu kan Nah itu bilangan bulat semua itu kak iya Nah bilangan yang positif, bilangan negatif dan bilangan nol Nah saya usahakan yang lebih singkat ya Tapi dipahamin gitu kan Nah kita buat aja dulu garis Garis bilangan Nah ini namanya garis bilangan Di sini titik nol Oke Nah ini kan ada bilangan nol ya Nol Ini sama dengan netral Oke Nah ke kanan Ke kanan Ke kiri Oke Nah kalau ke kanan Satu, dua kita buat dulu ya Tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Nah gitu Kalau ke kiri negatif Negatif satu Negatif dua Negatif tiga Negatif empat Oke sampai sini paham ya Nah kalau ke kanan dia positif Nah kalau ke kiri dia negatif Nah lawan positif itu negatif Nah ini semua itu disebut dengan bilangan bulat Gitu ya Walaupun dia negatif Walaupun dia negatif Sekalipun dia positif Semuanya bilangan bulat Oke Nah Pada semester tujuh Pada semester tujuh Semester satu Di kelas tujuh Nah dalam materi bilangan bulat Ada Materi membandingkan Dua bilangan Maksudnya itu Membandingkan bilangan yang mana lebih besar Mana yang lebih kecil Nah dari sini aja Makanya saya bilang tadi Saya coba mempersingkat Langsung taruh Garis bilangan Ini namanya garis bilangan Tapi sebenarnya Kalau udah kelas tujuh Udah paham ya Misalnya nih Minus dua Dengan lima Itu yang paling besar mana Yang paling besar yang positif dong Ya kan Nah ini namanya membandingkan Dua bilangan bulat Minus dua itu bilangan bulat Lima juga bilangan bulat Mana ini yang lebih besar Yang lima Nah kalau begini gampang Karena ini negatif Ini positif Nah kalau begini Kalau minus seratus Dengan minus tiga Itu mana yang lebih besar Itu kan Minus seratus Dengan minus tiga Yang lebih besar mana Yang minus tiga Nah dari sini kita ambil kesimpulan Bahwa kalau untuk Bilangan bulat yang negatif Semakin dia besar Angkanya besar Semakin ke kiri Atau semakin besar angkanya Semakin Kecil Oke Semakin ke kiri Dia semakin kecil Kalau positif Dia semakin besar Angkanya Semakin ke kanan Dia besar Nilainya Gitu ya Paham ya adik-adik Nah Kalau minus seratus Dengan minus tiga Mana yang lebih besar Minus tiga Berarti Dia ini lebih besar Semakin ke kiri Semakin Kecil Semakin besar Angkanya Kalau negatif Semakin kecil Nilainya Saya ulang ya Semakin ke kanan Atau semakin jumlahnya Lebih besar Angkanya Kalau yang positif Dia nilainya Semakin besar Oke Nah Bilangan bulat kita Udah Definisinya Atau arti Dari bilangan bulat Kita sudah selesai Nah Membandingkan Dua bilangan bulat Juga kita udah Paham Dan udah selesai Nah sekarang Nah dalam materi Biasanya ada Koordinat cartesius Itu nanti Di video selanjutnya Membandingkannya Sudah Baru apalagi Nah sekarang Kita belajar Operasi hitung Langsung operasi hitung Kenapa? Karena operasi hitung ini Mudah-mudah gampang Ya adik-adik Ada yang mudah Tapi kalau dia Nggak paham Dasarnya Itu akan sulit Gitu ya Nah ini saya udah tulis Sifat-sifat Operasi hitung Nah ini Sifat-sifat Operasi hitung Ini sebenarnya Ada bilangan Bulat Oke Sifat-sifat Operasi hitung Bilangan bulat Nah penjumlahan Operasi hitung itu Ada penjumlahan Ada pengurangan Ada perkalian Ada pembagian Oke Nah sekarang ini Sifat-sifat Operasi hitung Bilangan bulat Untuk penjumlahan Itu Yang pertama Ada sifat Kumutatif Atau pertukaran posisi Nah ini Apa itu Misalnya nih A ditambah B Ini kan penjumlahan Maka ini juga penjumlahan Sama dengan B Tambah A Nah kalau kita masukin Angka aja dah kak Kalau begini bingung gitu Oke boleh Kita buat aja gini 2 Ditambah 3 Sama dengan 3 Tambah 2 Ya nggak sih 2 ditambah 3 Sama dengan berapa 5 3 tambah 2 Sama dengan berapa 5 Sama Jadi sifat Kumutatif itu Berlaku untuk Penjumlahan Gitu Ini sebenarnya Yang saya tulis Itu yang Yang berlaku sih Kumutatif Asosiatif Itu gabungannya Asosiatif Sifat 0 Sifat timbal balik Dari bilangan Sebenarnya ini perlu Nggak sih kami sih Ditulis Ini dasar aja ya Supaya paham aja Kali aja ada ujian Sebutkan Sifat-sifat operasi Hitung bilangan bulat Untuk penjumlahan Gitu Ini ada ini ya Oke Sifat 0 Pasti udah paham ya Sifat 0 Kita buat angkanya begini Coba nih A ditambah 0 Sama dengan 0 Tambah A gitu Ya bener Misalnya 2 Ditambah 0 Sama dengan 0 Tambah 2 2 ditambah 0 Sama dengan 2 0 tambah 2 Sama dengan 2 juga kan Berlaku Sifat 0 Asosiatif Asosiatif Nah ini Gabungan A ditambah B Tambah C Kita buat Pakai angka Yang gampang aja A nya 1 B nya 2 C nya 3 Oke ini sama dengan A nya 1 B nya 2 C nya 3 Nah ini Kalau dalam operasi Hitung mana dulu yang dikerjain Yang dalam kurung Oke 1 ditambah 2 Sama dengan 3 Oke 3 tambah 3 Sama dengan berapa 6 6 Ini hasilnya 6 Saya tulis disini ya Nah ini 1 Dalam kurung dulu kan dikerjain 2 tambah 3 Sama dengan berapa 5 Ini 5 1 tambah 5 Sama dengan 6 Jadi sama kan Gitu dia Paham ya Nah sekarang Yang sifat timbal balik Dari bilangan Sebenarnya ini Kelihatan gak penting Tapi kali aja Dalam ujian suruh nyebutin nih Nah A ditambah Minus A Jadi sifat timbal balik Dari bilangan Jadi ini kan Bilangannya sama Sama-sama A kan Lagi coba Sama-sama 1 Cuman kenapa dia bilang Timbal balik Karena ini Tandanya plus Ini tandanya minus Gitu Kan sama dengan 0 Ini wajib sama dengan 0 Iya iya dong Plus Ketemu dengan minus Jadinya minus Jadi 1 dikurang 1 Sama dengan 0 Oke checklist Gitu Paham ya adik-adik Paham dong Nah sekarang Sifat-sifat operasi hitung Untuk pengurangan Pengurangan itu A sama dengan B Sebenarnya ini perlu gak sih Perlu lah Perlu-perlu ini dasar ya Yang lebih gampangnya dipahamin Bisa gak Kalau kami sih bisa Nah kita buat yang begini ya Misalnya Plus Dikurang plus Sama dengan apa Gitu kan Minus Dikurang minus Sama dengan apa Gitu Nanti setelah ini ya Ini yang apanya dulu Apa namanya Yang Ini kan cara-cara Cepat Cara cepatnya mengerti Ini Yang benar-benar Dalam materinya dulu Ya Oke Nah A dikurang B Sama dengan A plus C Dikurang B Tambah C Gitu kan Coba nih Kita buat begini nih Ini misalnya Kita buat angka 3 3 Pakai tintong hitam kali ya Biar itu Biar beda Nah kita buat ini Angka 3 Oke Ini kita buat Angka 4 C nya kita buat Angka 5 Boleh ya Boleh dong 5 Oke A nya tadi berapa 3 ya Ini 3 B nya apa 4 C nya 5 Oke Nah Ini 3 dikurang 4 Sama dengan berapa Minus 1 Minus 1 Sama dengan Oke Nah kalau yang ini A ditambah C Sama dengan berapa Ini 8 Ya kan 4 tambah 5 Sama dengan berapa 9 Nah 8 dikurang 9 Sama dengan berapa Minus 1 Nah ini minus 1 Yang ini juga minus 1 Gitu ya Ini sifat-sifat pengurangannya Nah kalau ini A dikurang B Plus C Sama dengan A dikurang B Dikurang C Gitu Kita masukin angka juga ya Sama aja kita buat A sama-sama angka 3, 4, 5 3 4, 5 Ini kurang Ini dalam kurung Ini plus Sama dengan 3 Dikurang 4 Dikurang 5 Oke ini sama dengan berapa nih Dalam kurung dulu 4 tambah 5 Sama dengan 9 Oke Berarti 3 Dikurang 9 Sama dengan Nah ini 3 kurang 4 Sama dengan berapa Minus 1 Dikurang 5 Nah ini 3 kurang 9 Sama dengan Minus 6 Minus 1 Dikurang 5 Sama dengan Minus 6 Sama kan Minus 6 Dengan minus 6 Oke Nah kalau gak paham yang begini Nanti Nanti Kak Messi ajarin dulu Yang dengan garis bilangan Baru dengan cara Plus Dikurang plus Gitu ya Yang ininya dulu ya Dipahamin ya Kalau di sekolah Pasti harus paham dulu Ini Gitu Nah Untuk sifat perkalian Sifat komutatif Oke Masih bisa Harus pakai angka Biar beneran Tau gitu Oke Kita buat 2 dengan 3 2 kali 3 sama dengan berapa 6 3 kali 2 sama dengan berapa 6 Sama kan Dalam penjumlahan Sifat komutatif juga berlaku Dalam perkalian Sifat komutatif juga berlaku Gitu Sifat asosiatif Sama juga dengan penjumlahan tadi Nah ini A dikali B kali C Sama dengan A kali B kali C Gitu Sekalipun kurungnya berubah Sifat distributif juga berlaku Tadi penjumlahan ada gak Sifat distributif Gak ada Perkalian yang ada distributif ya Tapi ini terhadap penjumlahan loh Sifat distributif terhadap penjumlahan Ini penjumlahan Ini pengurangan Gitu Ini berlaku untuk perkalian Sifat operasi hitung Bilangan bulat Untuk perkalian Berlaku sifat distributif Terhadap penjumlahan Sifat distributif Terhadap pengurangan Perlu gak ini kita buat Angka-angkanya Gak perlu ya Pasti udah paham Oke Nah ini yang Pembagian Sifat distributif Juga berlaku Pada pembagian Bilangan bulat Jadi Pada Distributifnya juga Pada Terhadap penjumlahan Juga terhadap pengurangan Ini dia penjumlahan Ini dia pengurangan Sifat distributifnya Gitu ya Oke Sekarang kita masuk Ini Apa namanya Garis bilangan Oke Sebenarnya kalau anak SMP Gak perlu lagi garis bilangan Harusnya sudah paham Tapi siapa tahu Ada yang belum paham Ini kita buat Tengah itu titik netral Atau titik 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 Minus 1 Minus 2 Minus 3 Ingat ya kalau di kiri itu Minus Minus 4 Minus 5 Minus 6 Minus 7 Sebenarnya di kelas 6 juga Ini pasti sudah dibajarin ya Gitu Oke Yang tadi Minus 5 Dikurang 1 Sama dengan berapa Gitu kan Nah ini ya Minus 5 mana Minus 5 Dikurang 1 Ke kiri Kalau dia dikurang Pasti dia ke kiri Kurang 1 1 Cush Jadinya berapa Minus 6 Gitu Ini kalau pakai garis bilangan Kalau cara cepatnya gini dia Minus 5 dengan minus 1 itu kan Ini sama-sama minus ya Iya kan Ini sama-sama minus Maka tandanya disini juga harus minus Hasilnya pasti minus Gitu Nah Karena hasilnya minus Maka ini sama dengan gini Minus 5 Ditambah 1 Sama dengan berapa Minus 6 Gitu Kok ditambah sih kak Nah kalau gak paham ditambah gini Gini dia Ini kan sama-sama minus dia Dia sama-sama hutang Dia punya hutang 5 Terus dikurang lagi 1 Gitu kan Sama dengan jadi tambah kan hutangnya Gitu Tahu Ini udah garis bilangan ya Udah paham ya Nah sekarang gini Pada operasi pengurangan dan penjumlahan Minus Plus Minus Minus Sama dengan Apa ini hasilnya Minus Kenapa minus Karena Kalau plus ketemu minus Jadi minus Jadi ini minus Dengan minus Gitu Paham ya Nah kalau Minus Dikurang Plus Gitu Minus Dikurang plus Misalnya minus 7 Dikurang Positif 3 Gitu Hasilnya apa ini Hasilnya Ini di Ini kan ketemu nih Minus Dengan plus Jadinya Minus Berarti minus 7 Dikurang 3 Nah dari sini Mana angka yang lebih besar Angka lebih besar mana Angka 7 Maka hasilnya mengikuti Angka mana yang paling besar Dia angka 7 kan Lebih besar Tandanya apa minus Maka hasilnya pasti minus Gitu Nah Minus 7 Dikurang 3 Sama seperti tadi Minus 7 Kurang 3 Dikurangkan ke kiri 1 2 3 Angka berapa nih Disini minus 8 Disini minus 9 Disini minus 10 Jadi Minus 10 Nah sekarang gini 7 Ditambah Minus Minus berapa Misalnya 3 Sama aja kita buat ya Sama-sama 3 Nah Ini kan sama Sama dengan yang ini kan Minus ketemu Eh Positif ketemu minus Hasilnya Minus Maka tulis lagi Ulang gitu 7 Dikurang 3 7 nya apa Positif Minusnya 3 Angka mana yang lebih besar Angka 7 Tandanya apa Positif Nah Karena tandanya positif Maka hasilnya pasti positif Gitu Cuman biasanya positif Gak perlu Ditulis Cuman Karena ini menjelaskan Jadi Kak Messi tulis Gitu Hasilnya berapa Positif 7 Dikurang 3 Nah mana positif 7 Ini positif 7 ya Kembali lagi ke garis bilangan ya Ini positif 7 Kalau ini minus 7 Positif 7 Dikurang ya Dikurang 3 1 Kekiri kan Kalau dikurang kan ke kiri 1 2 3 Nah Jadinya berapa hasilnya 4 4 nya apa Positif Ini positif 4 Gitu Ya Nah sekarang Kalau Penjumlahan pengurangan Sudah paham ya Mana angka yang lebih besar Hasilnya akan mengikuti Tanda itu Kita ulang lagi ya Minus 9 Ditambah Minus 3 Sama dengan Oke 9 Dikurang Positif 3 Sama dengan Oke 9 Apa lagi ya Ditambah Minus 3 Nah Kalau tanda berdekatan gini Dengan minus Minusnya dalam kurung ya Tulis dalam kurung Gitu Ya Oke Sekarang kita kerjakan ini Kita operasi hitung Untuk penjumlahan Dan pengurangan dulu Sejalan sih Pengurangan dan penjumlahan Itu ya Ini Yuk Karena ini tandanya double Ini kan tandanya double Nah Kita buat Jadi satu tanda dulu Positif dengan minus Kalau ketemu jadi Minus Oke Maka ini hapus Nah Dia sudah jadi tanda minus Gitu Nah Minus 9 Dikurang 3 Ini kan jadi sama-sama minus dong Tandanya Nah Kalau Karena Kalau Apa sih Karena itu Hasilnya Pasti dia minus Gitu Nah Minus 9 Dikurang 3 Ini kan hasilnya pasti minus Kenapa Karena sama-sama minus tandanya Maka Karena sama-sama minus tandanya Maka Angkanya aja Ditambahkan Ini minus 9 Dikurang 3 Angkanya aja ditambahin Ini utangnya 9 Dia ngutang lagi 3 Namanya minus Utang Nah utangnya 9 Dia hutang lagi 3 Maka jadinya Angkanya dijumlahin 9 Tambah 3 Berapa 12 Maka hasilnya Minus 12 Checklist Gitu ya Nah sekarang nih Ini positif Positif 9 Dikurang Positif Ini sama-sama positif ya Iya Sama-sama positif kan Nah ini tandanya kan double Iya kan Nah Tandanya double Kita Ituin dulu Kita buat jadi 1 Minus Ketemu plus Sama dengan Minus Ini hapus Sebenarnya kalau untuk Kalau sama-sama plus ya 9 Dikurang 3 aja Gitu kan Sama dengan berapa nih Karena sama-sama positif kan Ini minus kan Minus ya Ini 9 Kurang 3 Ini 3 nya kan minus Jadi Positif 9 Dikurang 3 Yang angka besarnya mana Angka 9 Maka Hasilnya pasti positif Maka 9 Dikurang 3 Sama dengan berapa 6 Dia gak minus Gitu Karena Tandanya disini Positif Yang besar Oke yang satu lagi Satu lagi ya Disini kita buat gini aja ya Dikurang Minus 3 Ini belum ada ya Tadi tanda yang double Minus dengan minus ya Oke Kita buat Ini positif ya Positif sih Biasanya gak ditulis Oke sekarang Positif 9 Ini udah ya tadi ya Kok sama ya dengan ini Ini berarti udah ya Oh beda ya Ditambah dengan minus 3 Beda ya Ini tadi dikurang Ini positif 3 Positif 9 Ditambah minus 3 Nah ini kan double Tandanya kita buat jadi 1 dulu Terus Jadi kurang Ini dicoret Maka 9 Dikurang 3 Sama dengan 6 Kok sama sih kak Hasilnya Ya sama Makanya pengurangan Dan penjumlahan itu Sejalan Gitu ya Kalau dalam hal ini ya Dalam operasi hitung Seperti ini Dia sejalan Minus dengan positif Ketika berdampingan Maka hasilnya Akan jadi minus Gitu Ya paham ya Di sini kita Dapat kesimpulan Minus Kalau ketemu minus Jadinya Positif Positif Ketemu positif Ya positif Tapi positif Ketemu minus Jadinya minus Minus dengan positif Jadinya minus Gitu Ini paham dulu ya Operasi hitung Penjumlahan Dan pengurangan Sekarang perkalian Perkalian Positif Dikali Positif Hasilnya Positif Oke Positif Dikali Minus Hasilnya Minus Minus Dikali minus Hasilnya Positif Oke Nah Apa lagi nih Negatif Dikali Positif Sama dengan Minus Jadi Dari sini kita Dapat kesimpulan Bahwa Kalau tanda yang Double Double sama Double nya sama Double tapi dia Sama-sama positif Maka akan Menghasilkan positif Tandanya Double Tapi dia beda Ini positif Ini negatif Maka hasilnya Negatif Double tapi sama Dia sama dengan Penjumlahan Negatif Dikali negatif Hasilnya Positif Negatif Dikali positif Hasilnya Negatif Gitu Ya Ini untuk Perkalian Pembagian juga Sama Jadi perkalian Dan pembagian Itu sejalan Sama dengan Penjumlahan Dan pengurangan Itu sejalan Menghasilkan Tandanya Itu sejalan Pembagian juga Begitu Positif Dibagi positif Dibagi positif Hasilnya positif Negatif Dibagi negatif Hasilnya positif Positif Dibagi negatif Hasilnya negatif Negatif Dibagi positif Hasilnya negatif Ya Jadi dia sejalan Oke Nah setelah Setelah ini Video ini Video selanjutnya Kita akan buat Contoh soal Latihan soal Untuk bilangan bulat Mulai dari Penjumlahan biasa Pengurangan biasa Dengan operasi Hitung campur Jadi hitungan campuran Itu begini Dia Ya Jadi gak penjumlahan aja Gak misalnya Seperti tadi Sembilan Minus sembilan Ditambah Minus tiga Gitu Bukan begini aja Jadi begini Minus sembilan Ditambah Minus tiga Dikurang Minus sembilan Dibagi Tiga Nah itu dia Kita buat Soal seperti ini ya Tapi video selanjutnya Makanya teman-teman Adik-adik yang belum subscribe Subscribe saya ya Kita belajar sama-sama Operasi hitung Bilangan bulat itu Enak banget Dipelajarin Nah Buat bunda-bundanya Yang nonton juga Apa ya Subscribe juga ya Jadi gampang Ngajarin anak-anaknya Oke Nah Sampai sini dulu Untuk bilangan bulat Setelah ini kita Latihan soal Oh iya Satu lagi Satu lagi Dalam operasi hitung Yang pertama dikerjain itu Yang dalam kurung Dalam kurung Yang pertama dikerjain ya Saya tulis ya Yang pertama dikerjain itu Yang di dalam kurung Kurung yang paling dalam Jadi kurung itu ada Tiga gini Misalnya dia ada kurung begini Ada lagi dia kurung yang begini Ada kurung begini Yang mana dulu yang dikerjain Yang paling dalam Yang mana itu Yang kurung biasa Nah Pokoknya semua Yang di dalam kurung itu Dulu dikerjain Oke Nah ini nanti saya ulang lagi Waktu latihan soal ya Saya akan buat soal seperti ini Supaya paham Oke yang kedua Yang dikerjain apa Pang Pangkat Oke Yang pangkat Yang ketiga mana Yang dikerjain Perkalian Perkalian Dan Pembagian Perkalian atau Pembagian sih sebenarnya Atau Atau ya Jadi Kan ada tuh Kabataku Kali bagi Tambah kurang Jadi orang salah Persepsi Jadi kalau ada begini 6 Dibagi 2 Dikali 3 Nah yang dikerjain Mana dulu ini 2 kali 3 dulu dikerjain Gitu Ini memang dalam kurung ya Cuman yang dalam kurungnya Bukan karena dia Ada temennya 3 ini kan gak ada temennya Dia Pribadi sendiri Gitu Gak dalam kurung juga boleh Karena Karena dia perkalian Jadi Bisa ditulis 6 bagi 2 Kali 3 Gitu Jadi kalau dia ini 3 kurang 1 Maka 3 kurang 1 nya Dia dulu dikerjain Hasilnya berapa 2 Tapi bukan 2 dikali 2 dulu 6 bagi 2 dulu Yang paling kiri Jadi Perkalian dan pebagian Itu punya derajat yang sama Punya pangkat yang sama Jadi kalau dalam hal begini 6 dibagi 2 Ini 3 dikurang 1 Gitu kan Ini dulu yang dikerjain Ini udah dikerjain ya 2 kan Ini 2 Jadi kan istilahnya Dia dikali kan Jadi 6 dibagi 2 Kali 2 Mana dulu kerjain Jadi ini dulu yang mereka kerjain 4 gitu Jadi 6 bagi 4 Gitu Sah Lah Yang dikerjain ini dulu 6 bagi 2 Hasilnya berapa 3 Baru 3 kali 2 Gitu ya Jadi perkalian dan pembagian itu Sejajar Sama Sama dengan Oke Yang keempat Baru penjumlahan Penjumlahan Atau Pengurangan Gitu Ya Jadi ini juga sejajar Ada juga yang begini ya Penjumlahan dulu kan Baru pengurangan Gitu Ada beberapa kasus Saya lihat ya Di Apa namanya Di Viti-viti teman-teman Matematika Jadi yang komennya gitu Jadi mereka berantem Kan penjumlahan dulu Penjumlahan dulu kan Perkalian dulu Gitu Salah ya Jadi penjumlahan dan pengurangan Itu sejajar Sama pangkatnya Sama-sama general Nah perkalian Dan pembagian juga sama Sama Gitu ya Oke Yang pertama tadi apa Aku Kurung-kurung itu ada 3 Jadi yang mana dulu dikerjain Kalau ada Kalau tiga-tiganya ini Kepake yang di dalam dulu Yang paling dalam Habis itu Lapis 2 Baru lapis yang ketiganya Gitu Lapis luarnya Gitu Setelah itu Baru yang pangkat Kurung Pangkat Baru perkalian Atau pembagian Setelah itu Penjumlahan dan pengurangan Ya Nah Dalam matematika Supaya paham Dan supaya Fasih Gitu Harus sering-sering latihan soal Nah Video selanjutnya Latihan soal kita ya Dari latihan soal operasi itu Yang mudah Sampai yang tahap Paling susah Gitu ya Jangan lupa subscribe Teman-teman Jangan lupa share juga Jangan lupa komen Apa yang mau di Ituin Apa namanya Dibahat Kita akan bahas Nah kalau ada saya Salah-salah ngomong Saya minta maaf Oke Terima kasih adik-adik